Ada yang mengatakan gak boleh berhaji masalah covid, rasanya enggak Banyak yang mengatakan ini jangan-jangan masalah politik Karena kita negaranya miring ke salah satu kekuatan politik dunia gitu ya, yaitu Tiongkok Itu kita jujur-jujur aja Kenapa sih kita gak menjadi negara yang tidak harus miring ke kiri, gak harus miring ke kanan Tapi semuanya kita rangkul gitu ya Dan nyata, ngerangkulnya tuh nyata Kalau sekarang kan agak miring ke salah satu Sehingga kita tahu Saudi adalah perpanjangannya tangan Amerika Dimana Amerika dengan petrodolarnya atau negara petrolnya Saudi dan negara Timur Tengah Dikenalkan menjadi underlaynya tepidnya dolar gitu ya Berarti kan dia miringnya ke sana ya Begitu kita gak berhaji jangan-jangan Ada yang bilang dana hajinya kepake infrastruktur Saya pikir alah itu mah Gak tau juga saya apa yang terjadi di atas sana Tapi ya mbok diterangkan gitu ya Jangan membangun narasi pake buzzer Buzzer sudahlah, udah masa lalu buzzer itu Jadi udahlah buzzer yang berjumlah ribuan itu gak usah dipake lagi Buzzer itu gak usah membunuh karakter-karakter orang yang ingin memberi saran ke pemerintah Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintahnya Pak Harto ya Banyak Pak Harto mendapat tentangan dari mahasiswa di tahun 1973 di Malari Malapet takat 17 Januari dan lain sebagainya Tapi apa yang Pak Harto lakukan dia rangkul Angkatan 66, 67, di angkatan 73, angkatan 80 Semua dirangkul dan jadi menteri-menterinya dia Ternyata mereka-mereka yang rebel terhadap pemerintahan dia waktu jadi menteri bagus semua gitu ya Ini bukan saya ngarap jadi komisaris loh ya Bukan loh ya Tapi kalau ada beda pendapat Coba didengarlah Kita nih cinta tanah air kok Niat kita satu, niat kita bersatu Jadi janganlah dibangun narasi malah karakter kita dibunuh Bahkan kemarin ada anti-mardigu yang menyatakan kita pro-komunis, cinta PKC, Partai Komunis Cina Orang-orang gak akan pernah impress dengan informasi seperti itu Terus kita membangun bala muda dianggap kita membangun pasukan kelima seperti Partai Komunis Indonesia dulu Membangun kekuatan petani diminta bersenjatai Kemudian sewaktu Bosman mengambil pasukan muda, teenager yang berusia 14-20 tahun ya Yang belasan tahun itu yang pendidikan Pancasilanya sedikit Yang mengetahui bela negaranya juga sedikit Terus kita bangun kekuatan dengan teen camp Balam mudanya kita bangun summer camp 4 hari kita didik Apa yang kita ajarkan di Lemhanas Kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin disiplin militer Kita menjadikan anak-anak ini adalah patriotis-patriotis nasionalis Itu dicap untuk membangun kekuatan untuk anti-pemerintah oleh buzzer-bazer Saya pikir Anda keterlaluan Saya yakin orang-orang yang menjadi sahabat New Mind ini gak pernah percaya dengan apapun yang buzzer-bazer itu lakukan Dan karakter-karakter kayak gitu udah kuno lah gitu ya Anak-anak sekarang zilenial-milenialnya sangat-sangat pinter Dan gak kemakan lah sama buzzer Anda sudah lah tobat aja lah para buzzer itu Dan bersama-sama bangun narasi jangan mau mecah belah bangsa gitu ya Bersama-sama jam-sama Terima kasih.